Kembali bersama info berita tribun, pemerintah telah mengatur sejumlah prosedur bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan kurban. Panduan ini terbit dalam bentuk surat edaran nomor SE 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban agar dapat berjalan optimal. Melalui Kementerian Pertanian atau Kementan, pemerintah merasa aturan ini berguna untuk menghindari potensi adanya kasus penyebaran COVID-19 yang meluas di tengah masyarakat. Ada dua hal pokok yang diatur dalam edaran ini, yaitu penyelenggaraan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban. Berikut infografis panduan pemotongan hewan kurban idul adha 2020. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!